Saya sendiri yang akan menjadi jaminan Saya akan jamin saudari Dania tidak akan kabur Aku gak akan izin Yuda bahwa kamu sama Loli pergi dari aku Dania Saya bener-bener sangat ingin untuk Julian segera dipenjarakan Dan tentu saja sangat menyebalkan ya payah banget ini Yuda Dia tuh malah datang ke kantor polisi bahkan dia tuh menjaminkan dirinya sendiri atas Dania Ya disini Yuda datang bersama dengan pengajarannya dan dia pun akhirnya membebaskan Dania Tentu saja kita semuanya geram ya dengan apa yang dilakukan oleh Yuda Bener-bener cinta udah membuatnya menjadi buta Kalian bisa lihat ya disini Dania tentunya sangat lega bahkan dia pun sangat berterima kasih dan memeluk Yuda Tetapi kalian bisa lihat ya ada Romy yang melihat Yuda berpelukan dengan Dania Dan pastinya Romy gak akan membiarkan Dania jatuh ke tangan Yuda Dan disini Mimin yakin Romy pasti akan berusaha untuk menyingkirkan Yuda dari hadapan Dania Nah kira-kira apa yang akan dilakukan Romy Kemudian terlihat ya di akhir trailer bagaimana Dania yang ribut-ribut sama Julian Dan Safira menangis ya tentu saja dia sedih banget ya dengan apa yang terjadi saat ini Semuanya tuh gara-gara Loli ya selalu saja permasalahannya Loli-Loli dan Loli Kemudian terlihat Yuda yang sangat marah bahkan dia sangat ingin Julian ditangkap polisi Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan bagaimana kelanjutan diantara dua cinta Simak kelanjutannya hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung si Netron Go Terima kasih buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye